selamat menikmati amin sampai melibet ya nah teman-teman aku masih di rumah mama aku ya teman-teman buat yang gak tau jadi aku ini di rumah mama aku jadi kemarin-kemarin tuh aku ngevlognya di rumah mama aku gitu karena anak aku lagi sakit kan jadi kemarin itu sebenarnya awalnya tuh anak aku tuh panas bukan sakit mata teman-teman awalnya tuh dia tuh giginya tumbuh gitu kan jadi dia anget beberapa hari anget habis itu parasnya udah gak panas lagi eh sekarang jadi sakit matanya gitu nah jadi karena kan yang punya mobil kan mama aku ya jadi kalaupun di rumah aku kan cuman bertiga doang jadi maksudnya tuh aku cuman sendiri gitu ngurusan aku takutnya nanti aku gupek apa gimana gitu kan nah jadinya aku tidur di rumah mama aku jadi kalau di rumah mama aku kalau seandainya suami aku lagi kerja aku ada temennya gitu kan ada mama ada adek aku gitu jadi gak bingung sendiri gak gupek sendiri karena anak aku tuh kalau sakit itu emang kayak gitu sih teman-teman anak aku tuh jarang sih sebenarnya sakit ya tapi kalau seandainya sakit sakit panas itu dia tuh susah turun ya gitu makanya aku takut apalagi dulu dia tuh pernah ada riwayat kejang jadi jangan sampai lagi dia kejang gitu kan ya amin doain ya teman-teman pokoknya untuk semua orang tua pasti kan khawatir kalau anaknya sakit ya jadi aku doain semoga anak-anak kita sehat-sehat semua amin ya normal alamin nah lanjut ya ke videonya ini aku pagi-pagi ini aku lagi goreng kerupuk karena kerupuk mama aku tuh abis jadi untuk dagangan mama aku tuh abis jadi aku lagi goreng kerupuk nah ini pas lagi goreng kerupuk itu aku tuh lupa anak aku belum mandi gitu kan ya jadi aku eh belum mandi belum minum obat nah jadi aku kasih minum obat dulu anak aku gitu nah sambil ngeliatin kegiatan aku aku mau lanjut ceritain mengenai yang mau nipu dari ngaku-ngaku dari gobis itu ya teman-teman nah jadi kemarin setelah dikasih kode OTP sama mama aku kan jadi kan kode OTP itu ada batas waktunya anak mungkin itu udah lewat batas waktunya atau gimana aku kurang tau ya pokoknya intinya tetep mama aku gak ngeluarin akun gobisnya itu jadi mama aku tetep biarin aja udah gitu pas mama aku ada penjualan ya penjualan pertama yang perdana waktu itu aku ngevlog juga kan ya itu pagi sekitar jam 9 gitu ya jam 10 pokoknya pagi lagi itu belum siang banget itu dapet orderan hari itu si gobisnya itu whatsapp yang ngaku-ngaku gobis nih ngaku-ngaku gobis ya nah dia itu whatsapp katanya menanyakan apakah benar alamatnya disini jika benar beritahu kami gitu kan ya untuk menentukan titiknya bla 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 gitu ya nah tau gak mereka itu itu benar-benar nulis alamatnya itu lengkap banget loh temen-temen waktu itu benar-benar alamat mama aku itu jadi memang benar-benar tau mereka itu alamat mama aku gitu kan ya ini aneh banget jadi mereka tuh pas banget hari itu saat lagi ada pesenan itu bisa-bisa-bisanya dia nelfon eh dia whatsapp nah itu siangnya abis itu temen-temen malemnya dia nelfon dong dia nelfon dia ngomong udah ada penjualan gitu kan ya terus dia mau membantu untuk masalah pencairan gitu kan ya nanyain masalah ATM itu kan karena ATMnya katanya belum terdaftar padahal itu udah terdaftar loh temen-temen nah aku ini benar-benar bingung deh gimana bisa ini akun baru ketahuan sama dia udah gitu alamatnya juga ketahuan sama dia bahkan sampai kalau apa mama aku itu udah jualan ketahuan sama dia gitu loh ini aneh banget kenapa bisa kayak gini ini akunnya ini kok bisa bocor aku gak ngerti gimana jadi buat kalian hati-hati banget ya jangan pernah percaya yang kayak gitu apalagi kalau orang tua pokoknya kalau misalnya kalian buatin go food untuk orang tua kalian bilangin sama orang tua kalian kalau ada whatsapp ataupun telpon jangan dipercaya gitu nah udah gitu ya itu masih aku itu masih kepikiran aja ya cuman untungnya kan kita gak ngeluarin akun dan kita juga gak ngasih nomor ATM pokoknya kita belum ngapa-ngapain disuruh ngapa-ngapain itu kita gak ngikutin cuman mama aku pas awal aja salah ngasih kode OTP tapi kode OTP nya juga kayaknya udah hangus deh soal kan kode OTP itu kan ada masa waktunya gitu kan mungkin kayaknya udah hangus cuman yang aku gak habis pikir yaitu dia tadi dia tuh kok bisa tau alamat rumah sampai baru ada penjualan tuh bisa tau nah ini masalah pencairannya temen-temen ya ini aku masih masih belum tau sih ya ini bakal cair langsung ke ATM apa enggak apakah kita ini udah kena tipu atau enggak karena apakah memang orang itu sudah masukin akunnya ke aku mama aku apa enggak gitu tapi yang jelas kalau di aplikasinya itu tertulis disitu sih saldo mama aku itu lagi dicairkan dalam proses ke ATM atas nama mama aku juga mudah-mudahan ya nanti kalau prosesnya udah berhasil nanti mau kita langsung periksa ke rekening apakah sudah masuk mau langsung kita ambil nah kalau seandainya beneran bisa diambil gitu berarti alhamdulillah aman berarti walaupun dia tahu kode eh walaupun dia tahu nomor telpon dan tahu alamat berarti alhamdulillah belum ke hack me karena kode OTP nya berarti udah hangus pada saat itu lanjut ke kegiatan pagi aku tadi setelah aku kasih minum obat anak aku aku lanjut goreng gerupuk habis goreng gerupuk aku goreng telur jadi itu telur rebus telur yang udah direbus habis itu digoreng lagi gitu teman-teman habis itu aku lanjut ngerebus air untuk mandi anak aku nah kalau pikiran aku ini sih sebenarnya kayaknya ya mereka memang udah ngehack akun mama aku tapi mereka berencana nih ya kayaknya berencana untuk ngambil ATM ngambil duit di ATM mama aku gitu jadi kan mereka belum ganti rekeningnya nih jadi mereka belum ganti rekeningnya karena kalau saatnya ganti rekening kan mereka takut nanti ketahuan gitu kan karena kan kalau seandainya dibuka-buka di akun gobis itu kan kelihatan tuh kalau rekeningnya ganti nah terus mereka itu kayaknya ngincer duit yang di rekening mama aku gitu tapi gak tau deh ih pusing ya ada gak sih yang pernah punya pengalaman kayak gitu oke teman-teman sampai sini dulu videonya nah itu kegiatan pagi aku doang karena ternyata memori aku penuh eh bukan yang baterai aku habis waktu itu jadi aku berhenti disini jadi tadi habis aku ngerebus air terus aku ke depan itu yang aku goreng telurnya aku taruh di warung nah terus itu aku buka bagian depan itu ada yang beli gitu jadi aku langsung ngeladenin pembeli gitu teman-teman oke teman-teman terima kasih udah nonton video ini sampai habis terima kasih udah kasih like dan subscribe youtube channel Rahma dan buat kalian yang gak mau ketinggalan dengan video Rahma jangan lupa aktifkan loncengnya juga jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati